berwisata ke pantai memang asik nun jauh di mata memandang duburan ombak dan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat hati menjadi tentram salah satunya adalah keindahan pantai di Karanghau pelabuhan Ratu Sukabumi ini merupakan tempat wisata yang sudah terkenal kemana-mana selain pantanya yang eksotis di sini juga banyak hotel-hotel yang menyajikan suasana pantai dengan beragam daya pikatnya namun belakangan ini ombak sedang tinggi dilaporkan di beberapa daerah bukan hanya di pulau Jawa akan tetapi sampai ke pulau Bali pun keadaan harus ombak laut pada dua bulan belakangan ini kurang begitu bersahabat setelah tujuh lah lagi ini banget ya sampai sekarang ya sampai berapa meter kurang lebih ya kalau dari tengah itu lima meter ya tapi sampai pinggir itu tidak lima meter masuk ke pemukiman warga ya masuk masuk terus airnya lepas ke naik ke atas ya sebagian yang kungsi belanja yang penting air terkuas kita jaga-jaga lah itu di dua-dua warung rusak banget ada berapa di sini bayang rusak dua baru dua warung saya sama teman saya dari hari malam tamis malam tamis ya sahabat ganjar channel yang enjoy abis sedikit melihat jalan raya di seputaran pantai pelabuhan ratu ini kita akan mendapat di sebuah tanjakan legendaris yang di akhir lajur pendakian terdapat sebuah pemandangan yang begitu indah melihat pantai dari atas bukit dengan ditemani sebelah skopi seakan-akan kenangan beragam di masa lalu ikut mendaki dan menari-nari di atas kepala kita videonya mau kemana? lu nyebut-nyebut aja anjay kan dia agak-agak tau? ga agak tau dia? iya hahaha tanjakan habibi adalah salah satu tanjakan legendaris di sukabuni buat kalian yang mau kesawaran mesti lewat tanjakan ini kenapa dinamakan tanjakan habibi? karena saat melewati tanjakan ini kalian akan berjumpa dengan menara radio yang dibangun di masa pak habibi dulu di depan Ampam 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 Dee Sahabat Ganjar channel bagi kalian yang dari arah Sukabumi mau ke Banten via pelabuhan ratu satu atau sebaliknya dari Bantan ke Sukabumi pasti akan melewati tanjakan ini tanjakan super curam yang bikin mesin kendaraan Anda ngap-ngapan dibuatnya jika kalian dari arah pelabuhan Ratu maka di puncak pendakian tanjakan Habibi ini kalian akan menemukan sebuah pemandangan yang super duper cantik Miyabi puncak Habibi ini dijadikan tempat nongkrong terutama anak-anak muda sembari menikmati hidangan makanan dan segelas kopi dari warung-warung yang ada sahabat Ganjar channel dimanapun kalian berada tempat yang legendaris ini merupakan tanjakan yang terindah di jalur jalan raya perbatasan antara provinsi Banten dan Sukabumi ternyata asal-usul berpuncak Habibi merupakan tempat bersejarah peninggalan pahlawan nasional kita bagi Sukabumi BC Habibi lebih dari itu karena kenangannya ini diabadikan menjadi salah satu lokasi terindah dalam menikmati panorama laut selatan konon dahulu nama puncak ini adalah puncak kembang berada di dataran tinggi desa pasir baru kecamatan Cisolok kebupaten Sukabumi sejak tahun 1990 namanya berubah menjadi puncak Habibi penamaan tersebut diisebatkan oleh masyarakat karena di puncak itulah dibangun fasilitas radar udara oleh industri pesawat terbang Nusantara dan sudah menjadi rahasia umum bahwa aset ini dibangun oleh B.J. Habibi yang waktu itu menjabat sebagai menteri riset dan teknologi sejak ada bangunan radar namanya jadi puncak Habibi dan sampai sekarang kita menyebutnya puncak Habibi begitulah menurut penjelasan warga sekitar berbicara soal puncak Habibi ini lokasi ini berada di ketinggian 380 meter di atas permukaan laut dilintasi jalan nasional penghubung Jawa Barat dan Provinsi Banten dan saat ini makin terkenal di kalangan wisatawan karena memiliki view yang luar biasa jika berpegian menuju Provinsi Banten atau ini menuju Pantai Sawarna melewati jarur Cisolok Kabupaten Sukabumi kita pasti melihat puncak indah ini tentunya kalau dari arah bayah ini akan kita lewati setelah Pantai Sawarnan sahabat gejar channel yang kece badai buih pelangi senja harum mewangi setiap hari butuh waktu kurang lebih dari satu jam dari pelabuhan jalan ratu menuju puncak Habibi menggunakan kendaraan roda dua puncak Habibi sendiri kawasan perbukitan yang curam dan terjal di pinggir laut dengan ketinggian bervariasi sehingga medan jalannya cukup ekstrim penuh tanjakan tinggi dengan tikungan-tikungan yang tajam mewarnainya senantiasa berhati-hatilah dalam berkendara dan jika kalian berkesempatan untuk melewati puncak Habibi ini maka senantiasa berkonsentrasilah dan siapkan kondisi badan serta kendaraan anda dalam keadaan terima enak banget cuasanya enak banget bangat 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 bersamaan mantap 5 sehingga mau naik terahu ke tengah sambil berenang yaa mana guys Nyebrong pulau Nyebrong pulau Gaya lo nyebrong pulau Mau liat paus? Nyari ikan doyung Jangan lupa subscribe, like, komen, dan buka ikan Ayo, berangkat Jika dirasa bermanfaat Weee Ayam Gila Weee Belayar kita, belayar Akhirnya Akhirnya Anjay Jangan berdua teknik nyong Hahaha